Papua, saudara warga dan sejumlah pedagang mulai mendatangi lingkungan pasar Yutuf, Jayapura, Papua untuk membersihkan material lumpur yang masuk ke lapak dagangan dan rumah warga setelah banjir sempat merendam kawasan pasar. Air banjir surut setelah pemerintah kota Jayapura menurunkan tiga alat berat untuk mengeruk dan membersihkan sampah di Kali Acai yang berada tepat di samping pasar Yutufa. Namun warga cukup kesulitan membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir karena tebalnya lumpur di tengah pasar. Warga berharap pemerintah kembali menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur dan membersihkan sampah yang menumpuk. Sementara sejumlah pedagang kembali menggelar dagangan mereka di luar pintu masuk pasar yang tidak tergenang banjir. Sebelumnya, saudara pada Jumat malam, pemerintah Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua mendirikan posko darurat untuk menampung bantuan yang berdatangan untuk kemudian disalurkan kepada warga terdampak banjir di perumahan Organda. Meski tanpa penerangan, pihak Kelurahan bersama sejumlah warga tetap semangat untuk menyalurkan bantuan makanan. Kelurahan Hedam mengungkapkan jumlah warga yang terdampak banjir di perumahan Organda kurang lebih seribu orang, tersebar di 6 RT. Sejumlah bantuan yang sudah diterima seperti makanan siap saji, air minum, dan kebutuhan bagi anak-anak berupa susu dan popok. Di sini kami buka posko, induk, di Organda, jadi bantuan-bantuan dari setiap distansi atau bantuan dari gereja, dari DRI, dari pihak swasta, semua tampol di posko induk. Dari posko induk dan kami restitusikan kepada warga-warga yang kena bencana, yaitu disopang oleh RTSC tersebut dan berhubungan kepada warga masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.